Noun Part Do E. Mixed Noun Nah, kalau Mixed Noun adalah kata benda yang bisa jadi countable atau uncountable, tergantung bagaimana konteksnya. Misal, hair alias rambut. F. Abstract Noun Abstract Noun merupakan kata benda yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi, sifatnya abstrak dan tidak berwujud. Conto Happiness, Sadness, Motivation, Courage, Affection, Age, DCB G. Concrete Noun Concrete Noun atau kata benda konkret adalah segala hal yang bisa diamati oleh panca indera. Misal, pillow, fan, mirror, clock, dan masih banyak lagi. Oc Singular Noun I. Cuma dengan nomadianya ke Singular Nouns adalah kata benda tunggal alias jumlahnya hanya satu. Contohnya, a dog, an apple, an iphone, and many more. E. Plural Noun Kalau Plural Noun adalah kata benda yang jumlahnya lebih dari satu, tetapi tetap bisa dihitung. Misalnya, bananas, watermelons, pineapples, dan lain-lain. J. Collective Noun Compound Noun yaitu kata benda kolektif yang menunjukkan gabungan atau kumpulan dari suatu benda. Orang atau tempat. Contoh, family, committee, pair, etc. K. Compound Noun Compound Noun adalah kata benda yang terdiri dari dua noun atau lebih yang memiliki makna berbeda dibanding jika setiap noun berdiri sendiri. Misal, post office, airport, boyfriend, breakfast, dan masih banyak lagi. L. Noun Phrase Noun Phrase adalah frasa yang terdiri dari gabungan antara kata benda. Noun, kata ganti benda, pronoun, atau number. Misalnya, the fair-skinned woman. Possessive Noun Possessive Noun merupakan kata untuk menunjukkan sebuah benda kepemilikan. Contohnya seperti Fairdee's House, Swiss Capital City, Lecture's Book, etc. Terima kasih telah menonton!